Halo selamat pagi rekan-rekan dimanapun anda berada terjumpa dengan saya lagi Udin Adi channel kali ini saya akan mencoba booster single MOSFET ini single MOSFET ya 400W itu yang kemarin ada rekan suruh membuatkan kitnya nah ini body boxnya ini dari sana ya yang buat rekan saya sendiri jadi sampai sini sudah jadi seperti ini tinggal ngisi ini ngisi kitnya saja Oke langsung saja menyingkat waktu kita langsung uji coba di frekuensi 144 680 kita lihat inputnya dulu ya ini kita pakai middle Hai 20 kita set di 20W Hai disini juga keluar 20 kurang sedikit ya karena sudah melalui jumper dan relai kita coba di 20 volt dulu ya 20 volt kita nyalakan keluarnya Hai keluarnya 200 ya 200 lebih dikit di view panel you panelnya 20 volt hai 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 disini juga 200 Hai Hai seperti ini menampakannya di skala 200 nah kita pindah di skala 2000 ini juga 200 lebih dikit disini juga 200 lebih dikit ya dengan input sekitar 18 sampai 20 watt kita maksimalkan ya coba ya di 28 di 28 28 volt 28 volt kita lihat keluarnya disini 400 disini 400 di SPR juga terpaksa 400 watt di skala 2000 atau 2 kw nah ini saya pakai domilut ya domilut seperti ini videonya mantap ya copotan dari perangkat saya kurang tahu ini dari produk Motorola japan sangat slow motion sekali lambut sekali ini view oke inputnya disini oke inputnya disini 28 volt kepatnya 400 kalau di 30 sekitar ya kurang lebih 450 itu dengan input sama oke kita coba protect inputnya ya kita batasi di 25 nah ini kita adjust inputnya nah ini kita lihat keluarnya di 25 ya coba 25 kita batasi di 25 volt kita nyalakan nah ini protect ya seperti ini mungkin kurang sensitif kita tambahkan disini sedikit nah sensitif lagi kita putar limpat untuk adjust protect nya masih kurang jadi selisih 5 watt kita kembalikan di 20 sekitarnya ini inputnya nah buatnya 400 ini ini berapa ya inputnya 18 kurang dikit wih lepian 400 watt oke sekian dulu video pengujian poster kali ini ya seperti ini dengan PCB lapis perak ya ini polos gitu gede dari yang kemarin PCB dengan MOSFET langsung dilengketkan di bantalannya jadi tidak dicepit gitu oke sekian dulu video kali ini jadi saya bila ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati